Saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jantung. Beliau dokter Rifai di Florida, Amerika. Terima kasih. Beliau dokter Rifai di Florida, Amerika. Beliau ada dirawat intensif rumah sakit tersebut yang saat ini sedang merawat banyak pasien akibat serangan COVID-19. Bahkan beliau sampai mengatakan ada day day, Masya Allah. Hari kematian karena banyaknya kematian yang terjadi akhir-akhir ini karena COVID-19. Nah, apa yang sedang diperagakan tadi oleh beliau juga adalah yang beliau sebut sebagai pruning. Pruning, position. Ini posisi dalam bahasa kita sujud. Jadi kalau kita itu dalam posisi sujud seperti itu, kemudian menarik nafas yang dalam, terus dihentakkan dengan batuk. Itu kata beliau, itu menyelamatkan paru-paru dari serangan COVID-19. Jadi sahabat sekalian saya terangkan dulu ya. Paru-paru itu letaknya di dada. Bagian yang paling besar ada di bagian bawah ini. Kanan maupun kiri. Nah, selama ini kita itu tidurnya telentang. Juga posisi berdiri atau duduk. Selalu bagian yang terbesar itu justru terletak di bawah. Serangan COVID-19 itu membuat paru-paru itu kata beliau seperti tenggelam. Dan cairannya itu bukan cairan bening, bukan. Tapi kata beliau cairan yang seperti lem. Yang pekat. Sehingga cara mengatasinya adalah dengan browning, dengan sujud. Kemudian menarik nafas dalam, kemudian dibatukkan. Bahkan kalau ada saudaranya, keluarganya bisa melakukan tepuk-tepuk di bagian punggung. Tepuk-tepuk ringan. Itu namanya chest fisioterapi untuk pernafasan. Apalagi saudara-saudara yang sedang saat ini sakit COVID-19, maupun kita yang sehat, ternyata ini mukjizat. Dengan memperlama kita melakukan sujud, posisi punggung itu meluncur. Maka bagian terbesar dari paru-paru yang terletak di bawah, ini ada di atas. Kemudian akan mengalirkan sekret ataupun cairan kental seperti lem itu keluar. Sehingga kita kemudian bisa batuk, mengeluarkan dak, dan paru-paru kita selamat dari serangan COVID-19 itu. Ini mukjizat. Ini orang Islam sebenarnya sudah biasa melakukan yang namanya pruning position. Atau posisi sujud. Tetapi kita belum begitu memahami, ternyata luar biasa. Maka ayo saudara-saudara kita jangan berkecil hati. Kita lawan COVID-19. Tetap, kata beliau, pakai masker, cuci tangan, jauh keren umumunan, social distancing, jaga jarak, tetap dilakukan. Jangan pegang-pegang muka dan hidung, dan seterusnya. Tetap dilakukan. Tetap di pruning ini betul-betul training. Melatih paru-paru, menyelamatkan paru-paru dari tenggelamnya karena serangan COVID-19. Selamat mencoba. Bersama kita bisa, bersama kita hadapi COVID-19. Dan tidak lupa, Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, hindarkan kami, sihatkan kami, selamatkan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.